Pembakaran kuil Tianwok si Jilid 17 tamat. Penyelesaian dendam turunan, tamat. Tiba-tiba Siaweng melompat berdiri, lalu mengikatkan buntalan abu di atas punggungnya dan secepat kilat ia lalu lari menuju ke tiangan. Mendengar betapa ibu dan ayah tirinya ditangkap dan diseret-seret oleh Ken Kok, ia tak dapat menahan gelora dan kemarahan hatinya lagi, lalu pada saat itu juga melompat pergi hendak menolong ayah tirinya, terutama ibunya dan menghukum kepada perwira Ken yang menghina orang tuanya itu. Siaweng, tunggu tanda seru Chin Pau berseru sambil mengikatkan pula buntalan abu tulang-tulang ayahnya di punggungnya dan berlari mengejar. Oleh karena memang ilmu berlari cepat dari Chin Pau masih lebih tinggi tingkatnya, maka ia berhasil menyusul gadis itu dan memegang tangannya. Nanti dulu, Eng Moi. Kau mau kemana-kemana lagi? Apakah aku harus membiarkan saja ibuku ditawan dan dihina orang? Akan membunuh anjing Shiken itu dan berusaha menolong ibu jawabnya dengan marah sekali. Chin Pau maklum bahwa kehendak gadis ini takkan dapat ditahan atau dihalanginya lagi, maka terpaksa ia lalu berkata sungguh-sungguh, Marilah, adikku, mari kita pergi bersama. Biar kita berdua memberi pelajaran kepada penjahat-penjahat kejam itu. Akan tetapi, menurut pendapatku, soal membalas dendam kepada Ken Kok adalah soal kedua. Yang terpenting sekarang ialah kita harus berusaha membebaskan dan menolong Gak Chiang Kun dan ibumu biarpun baru sebentar berkumpul dengan pemuda itu, namun Sioweng telah mendapat keyakinan betapa luas pandangan Chin Pau dan betapa jardinya pemuda itu, maka ia lalu menurut saja. Demikianlah, mereka berlari-lari cepat menuju ke kota raja. Chin Pau maklum bahwa mereka berdua sedang dicari-cari dan pintu gerbang dijaga keras sekali, maka ia mengajak Sioweng bersembunyi di dekat tembok kota dan menanti datangnya malam. Malam itu gelap gulita, karena udara tertutup awan tebal. Keadaan di rumah tahanan di mana Gak Song Ki dan Kue Ilan dikeram, sunyi sekali. Beberapa orang penjaga dengan golok terhunus menjaga di sekeliling rumah itu, dan tiga orang penjaga lain duduk di ruang dalam depan pintu kamar tahanan sambil main dadu. Dua bayangan yang gesit sekali gerakannya mengintai dari jauh, memandang ke arah rumah tahanan itu dengan metel, tajam. Mereka ini adalah Chin Pau dan Sioweng yang telah berhasil melewati tembok kota tanpa terlihat oleh penjaga. Ketika dua orang penjaga sedang berjalan agak jauh dari rumah tahanan itu, tiba-tiba mereka roboh tanpa dapat mengeluarkan teriakan sedikitpun karena jalan darah Tian Hu Hiat mereka telah tertotok oleh jari-jari tangan Chin Pau dan Sioweng yang cepat dan tepat gerakannya. Dengan kaki mereka, kedua orang muda itu menyepak tubuh para penjaga yang telah menjadi lemas dan pingsan itu ke tempat gelap. Kemudian mereka terus maju ke dekat pintu gerbang di mana duduk pula tiga orang penjaga di atas bangku sambil bercakap-cakap. Siapa seorang di antaranya membentak ketika melihat dua bayangan berkelebat di dekat mereka, akan tetapi sebagai jawaban, tangan Chin Pau dan Sioweng bergerak cepat dan ketiga orang itu pun telah tertotok, seorang oleh Sioweng dan dua orang oleh Chin Pau. Kemudian kedua anak muda yang gagah itu terus masuk ke dalam. Tiga orang penjaga yang sedang main dadu terkejut sekali melihat kedatangan mereka yang tiba-tiba itu, akan tetapi dengan cepat Chin Pau dan Sioweng dengan pedang di tangan telah melompat dan menodong dengan ujung pedang. Jangan bergerak dan banyak ribut kata Chin Pau dan sebelum ketiga orang penjaga itu sempat melawan, ia mengulurkan tangan kirinya dan menotok pula. Ilmu totok dari Chin Pau memang ajaib karena ia memperoleh didikan khusus dari Tiawet Lojin yang menjadi ahli dalam ilmu kepandayan ini. Mereka lalu membuka pintu kamar tahanan, mempergunakan kunci yang berada dalam kantong seorang di antara ketiga penjaga itu. Ketika pintu terbuka, Sioweng menubruk maju dan ia menangis sambil memeluk ibunya yang duduk menyandar tembok dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Sedangkan ayah kirinya ternyata telah mengalami pukulan-pukulan karena mukanya bengkak-bengkak dan ia pun duduk di atas lantai menyandar tembok dengan tubuh lemas. Sioweng. Kue Ilan berbisik lemah sambil menangis melihat puterinya datang. Ibu, ibu, ampunkan anakmu ibu, mari ibu dan ayah ikut aku pergi dari sini tak unsah, Sioweng, tinggalkan kami, kata Gak Song Ki dengan angkuh. Mendengar ucapan ayah tirinya ini, Sioweng lalu menjatuhkan diri dan memeluk ayah tirinya. Ayah, ayahku, ampunkanlah aku. Aku marah kepada ayah dalam keadaan tak sadar dan gelap pikiran. Mari aku tolong kau ayah, mari kita keluar dan mengamuk, kita bunuh hanjingkan kok itu. Kalau perlu kita menyerbu ke istana dan membunuh kaisar agar orang-orang tahu bahwa ayah dan anak perwira Gak bukanlah orang-orang lemah yang boleh dihina sesukanya. Runtuhlah air mati Gak Song Ki mendengar ucapan anak tiri yang amat disayangnya ini. Jangan berkata demikian, anakku, kau tahu bahwa aku adalah seorang perwira yang setia, akan tetapi kau difitnah orang, ayah Gak Song Ki menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas. Biarlah, memang aku pantas mendapat hukuman ini. Aku pantas mendapat hukuman mati. Sioweng, kau tidak tahu, sekarang lebih baik aku terus terang saja, aku, akulah yang dulu diberi tugas memimpin penyerbuan pada keluarga ma, dan, dan aku pernah menendang ibu mertua Kue Ilan ketika nenek itu hendak membela menantunya. Aku masih ingat baik-baik hal ini, dan, dan penyesalan saja tiada artinya. Aku harus terhukum, aku berdosa, nak. Terdengar isak tangis dari Sioweng dan Kue Ilan. Pada saat itu para penjaga lain telah dapat menemukan tubuh kawan-kawan mereka yang tertotok, maka ramailah para penjaga itu menyerbu ke dalam kamar tahanan. Chin Pau dengan pedang di tangan menjaga di pintu dan segera pertempuran hebat terjadi. Pemuda ini dikeroyok oleh belasan orang penjaga, akan tetapi pedangnya yang bergerak bagaikan seekor naga sakti mengamuk itu membuat belasan pengeroyoknya tidak berdaya. Bahkan beberapa orang telah roboh kena tendang, kena pukul, atau tertusuk pedang. Sioweng, cepat kata Chin Pau. Bawa ayah ibumu keluar dari sini sioweng membujuk-bujuk sambil menangis, akan tetapi gak songki berkata tegas, tidak anakku. Kalau kami ikut keluar, kami hanya akan menjadi perintang saja dan akhirnya kalian berdua akan mendapat celaka. Keluarlah kau bersama Chin Pau, ia, ia pemuda yang baik dan gagah. Kalau kau memang hendak membalas dendam, bunuhlah keangkok. Dia orang jahat dan hatiku akan puas dan biarpun mati, mataku akan meram karena kau, anakku yang baik, telah dapat membalaskan dendam hatiku terhadap keangkok yang hianat dan jahat. Sioweng menubruk ibunya sambil menangis, Ibu, ibu, kalau kau tidak mau keluar, bagaimana aku dapat meninggalkan kau dalam keadaan begini? Ibu yang mencintai anaknya itu mendekap kepala sioweng pada dadanya. Anakku, aku tak dapat meninggalkan suamiku. Ia amat baik kepadaku dan juga kepadamu, maka biarlah aku juga menyatakan kesetiaanku dan mengawaminya sampai mati. Kau pergilah nak, lihat, kawanmu itu terdesak dan dikeroyok. Apakah kau tidak mau membantunya sioweng menengok? Dan benar saja, sekarang para pengeroyok bertambah banyak karena seorang penjaga telah lari memberi laporan, bahkan di antara mereka terdapat beberapa orang perwira. Sioweng berseru keras dan segera melompat membantu Chin Pau dan mengamuk hebat. Makin banyaklah jatuhnya kurban dan tiba-tiba dari luar terdengar bentakan suara kankok yang memberi aba-aba untuk mengurung makin rapat. Sioweng, terpaksa kita harus pergi, kata Chin Pau dengan khawatir. Sioweng sebetulnya tidak mau pergi, akan tetapi dengan suara memilukan, ibunya berseru, Engji, pergilah kau. Kalau sampai kau mendapat celaka di sini, aku takkan mau mengampunkan kau ibu. Sioweng menahan isaknya dan terpaksa ia lalu menyerbu hebat bersama Chin Pau membuka jalan keluar. Kemudian, sebelum kenkok dan perwira-perwira lain sempat masuk membantu karena tempat itu sudah penuh sesak dengan para tentara yang datang mengurung. Chin Pau dan Sioweng telah dapat keluar dan melompat ke atas genteng. Ketiga orang panglima yang membantu kenkok, yakni Mao Kun Leong, Oe Ye Hou dan Oe Ye Si In, mengejar, akan tetapi Chin Pau menghajar mereka dengan biji-biji caturnya hingga mereka itu terpaksa melompat turun kembali karena mereka merasa takut terhadap serangan biji-biji catur yang istimewa itu. Kesempatan ini digunakan oleh Chin Pau dan Sioweng untuk menghilang di dalam gelap. Dengan marah sekali kenkok lalu membawa kedua orang tawanannya pindah tempat, dan tempat tahanan baru ini terjaga keras sekali sampai tiba saatnya keputusan hukuman dijatuhkan oleh Kaisar. Sedangkan Sioweng sambil menangis sedih pergi mengikuti Chin Pau dan lari keluar dari kota tiangan. Chin Pau, apakah yang harus kita lakukan sekarang? Ayah dan Ibu tidak mau keluar dari tempat tahanan. Ah, apakah yang harus ku lakukan Chin Pau menarik napas panjang? Ia merasa kasihan sekali kepada Sioweng, dan dengan suara menghibur ia berkata, Ayah tirimu benar-benar seorang jantan yang jujur. Benar bahwa ia dulu telah melakukan kesalahan, Akan tetapi itu adalah karena terdorong oleh rasa sukanya kepada Ibumu dan karena kini ia telah membuat pengakuan dan menyesalkan kesalahannya, maka ia dapat disebut seorang gagah. Juga kesetiaannya terhadap Kaisar patut dihormati karena memang demikianlah. Seharusnya seorang perwira. Kita hanya dapat berdoa semoga Kaisar akan dapat membedakan mana perwira yang setia dan mana yang curang. Orang yang paling jahat dalam hal ini adalah Ken Kok. Dia yang memusuhi keluarga kita, dia yang membasmi dan membakar kuil Tianwoksi, dan sekarang dia pula yang menjadi gara-gara hingga ayah ibumu tertawan kita harus membunuhnya sekarang juga kata Sioweng dengan marah sekali. Memang, kita harus berusaha membinasakan penjahat ini, sesuai dengan permintaan ayah tirimu tadi, dan pada keesokan harinya, dengan kepandainya tentang obat-obatan, Chin Pao melumuri mukanya dengan semacam beda hingga kulitnya menjadi kekuning-kuningan. Ia mengganti model ikatan rambutnya dan mengganti pakaiannya pula, sedang Sioweng lalu berpakaian sebagai seorang anak muda pelajar yang tampan sekali. Pedang mereka, mereka semiunyikan di dalam baju yang lebar dan longgar. Dengan dandanan seperti ini, siang-siang mereka dapat masuk melalui pintu gerbang kota tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka langsung menuju ke gedung Ken Kok. Chin Pao dan Sioweng terlalu memandang rendah kepada perwira ini. Sebetulnya dalam siasat dan tipu musliat, kedua anak muda ini bukanlah lawan Ken Kok yang sudah berpengalaman dan yang memang pada dasarnya cerdik dan penuh akal. Ia sudah dapat menduga akan hal ini, maka diam-diam ia menaruh metu-metu di tiap pintu gerbang, bahkan di seluruh kota ia menyebar metu-meta. Oleh karena itu, ketika Chin Pao dan Sioweng memasuki pintu gebang, biarpun mereka menyamar, namun mereka ini hanya dapat mengelabungi metapara penjaga saja. Metapara metu-metu yang cerdik tak dapat mereka tipu dan mereka telah tahu bahwa kedua orang muda ini adalah orang-orang yang harus mereka cari dan awasi. Maka sebelum Chin Pao dan Sioweng tiba di depan rumah gedung Can Chiang Kun, perwira ini telah lebih dahulu mengetahuinya. Ketika Chin Pao dan Sioweng melihat betapa rumah gedung itu sunyi sekali, bahkan di luar rumah juga tidak terlihat adanya orang atau penjaga, mereka menjadi girang sekali dan dengan cepat mereka lalu masuk ke dalam halaman depan. Mereka bermaksud untuk berpura-pura mencari Can Chiang Kun dan percaya bahwa penjaga-penjaga tentu takkan mengenal mereka. Akan tetapi oleh karena tidak melihat adanya orang di situ, mereka terus maju sampai di pintu depan yang terbuka lebar. Dari pintu ini mereka melihat Can Ko duduk di ruang depan, duduk seorang diri. Ketika mendengar suara tindakan mereka, perwira itu menengok dan pada mukanya terbayang keheranan seperti biasanya orang melihat datangnya tamu-tamu yang tak dikenal. Jiwi siapakah? Dan ada keperluan apa tanyanya dengan suara biasa dan berdiri dari bangkunya. Kami hendak mohon bertemu dengan Can Chiang Kun, kata Chin Pao sedangkan Sioweng menahan marahnya sedapat mungkin. Mereka melangkah maju mendekati perwira itu. Can Chiang Kun tidak berada di rumah, jawab Can Kok sambil menjura dan pada saat ia menjura itu, dari tangannya melayang dua batang Piao yang semenjak tadi telah disediakan. Chin Pao cepat mengelak, demikian pun Sioweng dan kedua orang muda ini cepat-cepat mencabut keluar pedang mereka dan menyerang. Akan tetapi, sambil tertawa Can Kok melarikan diri ke dalam, dikejar oleh Chin Pao dan Sioweng. Mereka kini berada di ruang dalam yang luas dan tiba-tiba dari seluruh penjuru muncul Nao Kun Leong, Oe Ye Ho, Oe Ye Si In, dan beberapa orang perwira lain. Mereka ini serentak mengurungnya dengan serangan-serangan hebat. Bukan main terkejut hati Sioweng dan Chin Pao melihat hal ini. Ternyata bahwa perwira Si Can itu benar-benar luar biasa cerdiknya. Akan tetapi, hal ini mereka ketahui setelah terlambat karena perwira-perwira itu tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk banyak berpikir dan menyesali kesembronoan sendiri. Senjata mereka bergerak cepat bagaikan hujan menyerang secara bertubi-tubi kepada dua orang muda itu. Chin Pao dan Sioweng menggigit bibir dan memutar-mutar pedang dengan hebatnya. Mereka mengerti bahwa keadaan mereka berbahaya sekali, akan tetapi mereka tidak mau menyerah begitu saja dan melakukan perlawanan nekat dan mati-matian. Akan tetapi, kepandaian ketiga orang panglima itu yang khusus diperbantukan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh ini, cukup cekatan dan dengan bantuan perwira-perwira lain, keadaan Chin Pao dan Sioweng benar-benar berbahaya dan terdesak sekali. Ada pun Ken Kok yang maklum bahwa kedua orang muda itu sengaja datang hendak mencari dan membunuhnya, telah pergi bersembunyi dan mengintai pertempuran itu dengan hati girang. Chin Pao dan Sioweng segera mencari jalan keluar karena kedua anak muda itu maklum bahwa kalau mereka tidak dapat melarikan diri, akhirnya mereka tentu akan binasa. Maka dengan mengerahkan tenaga dan kepandaian, Chin Pao dan Sioweng dapat merobohkan masing-masing seorang lawan. Kegagahan ini membuat perwira-perwira lain menjadi gentar, kecuali tiga orang panglima itu yang masih mendesak dan mengurung dengan rapatnya. Sementara itu, diam-diam Ken Kok mengerahkan banyak sekali tentara mencegat di halaman depan sehingga jalan keluar bagi Chin Pao dan Sioweng tertutup. Hal ini diketahui pula oleh Chin Pao dan Sioweng karena para tentara itu berteriak-teriak di luar rumah, maka tentu saja kedua orang muda ini menjadi makin gelisah. Tiba-tiba Chin Pao memutar pedangnya dengan gerak tipu hing sawcian kun atau serampang bersih ribuan tentara. Diputar-putar pedangnya terus ke bawah hingga beberapa kali pedangnya menyerampang ke arah lawan-lawannya yang terpaksa mengelak mundur, dan kesempatan ini dipergunakan oleh Chin Pao untuk memegang lengan kiri Sioweng dan menariknya lari ke dalam. Ia maklum bahwa jalan keluar telah tertutup, maka jalan satu-satunya ialah lari ke dalam dan mencoba untuk keluar dari pintu belakang. Ketiga orang panglima dan lima orang perwira mengejar mereka. Chin Pao dan Sioweng yang berlari secara membuta karena tidak tahu harus mengambil jalan ke mana, memasuki pintu dan tiba di dalam sebuah kamar yang mewah dan indah dan di kamar ini kembali mereka mengalami hal yang mengejutkan lagi betapa lihainya orang Sikin itu. Kamar itu cukup lebar dan mempunyai jendela yang lebar pula. Dari lubang jendela, Chin Pao dan Sioweng dapat melihat bahwa di luar kamar itu adalah taman bunga yang indah. Maka mereka menjadi girang sekali dan cepat berlari ke arah jendela itu. Akan tetapi, ketika mereka berlari di atas lantai yang bertelamkan permadani tebal dan indah itu, tiba-tiba tubuh mereka terjeblos ke bawah, ke dalam lubang besar yang tertutup permadani. Chin Pao dan Sioweng berseru keras karena terkejut, akan tetapi mereka tidak keburu melompat pergi dan berikut permadani tebal itu, tubuh mereka melayang ke bawah. Untung sekali mereka memiliki ginkang yang tinggi hingga mereka bisa menggerakkan tubuh ketika melayang dan bisa mengatur hingga jatuh mereka dengan kaki di bawah dan tidak mengalami luka-luka. Akan tetapi, baru saja mereka terjatuh di dalam sebuah kamar yang berbentuk bulat, tiba-tiba dari kanan kiri masuk asap putih bergulung-gulung yang tebal. Asap ini berbau pedas sekali dan biarpun mereka mencoba untuk menahan napas namun asap itu telah membuat meti mereka pedas dan panas hingga tak dapat dibuka dan hidung telah terasa perih, akhirnya Chin Pao dan Sioweng tak tahan lagi, sekali saja mereka bernapas dan menyedot asap putih yang telah memenuhi kamar itu, mereka terguling dalam keadaan tingsan. Ketika tersadar dan siuman kembali, Chin Pao dan Sioweng mendapatkan bahwa mereka telah terpisah satu sama lain, keduanya berada dalam sebuah kamar terpisah dan kamar itu terbuat daripada batu yang kuat dan kokoh sekali. Pintu tunggal yang terdapat di situ berjeruji besa tebal dan kuat sebesar lengan, hingga ketika mereka mencoba untuk membetotnya, mereka maklum bahwa tenaga mereka takkan dapat mematahkan atau menarik besi itu. Mereka telah terkurung bagaikan burung dalam sangkar, tak berdaya sama sekali. Isi kantong mereka, pedang, dan bahkan bungkusan abu telah lenyap di rampas warang. Biarpun mereka tidak terikat kaki tangannya, namun dengan tangan kosong, apakah daya mereka menghadapi perwira-perwira yang tangguh, terutama keanko yang banyak tipu musliatnya itu? Mereka hanya dapat menunggu dan mengambil keputusan untuk melawan mati-matian apabila mereka datang hendak menangkapnya. Biarpun kamar mereka terpisah, namun berdekatan sehingga dengan berdiri di dekat jeruji besi yang merupakan pintu, mereka dapat saling pandang dan dapat pula bercakap-cakap. Akan tetapi, kini mereka hanya dapat saling pandang saja tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Akhirnya Chin Pau dapat juga berkata dengan suara menghibur, Sioweng, baiknya kita masih belum tewas. Dan lebih baik lagi, kita berada di sini berdua hingga betapapun juga, kita dapat saling membantu. Kalau mereka datang hendak menangkap, kita melawan dengan mati-matian mengadu jiwa, tentu, aku lebih baik mati daripada menjadi tawanan di tangan mereka, jawab Sioweng dengan gagah dan sedikitpun gadis ini tidak kelihatan takut hingga menimbulkan kagum dalam hati Chin Pau. Tiba-tiba pintu kamar di luar kedua kurungan itu terbuka dan masuklah berbondong-bondong beberapa orang perwira, dikepalai oleh Ken Kok yang tertawa gembira. Lihatlah, Cui, lihatlah. Pemberontak-pemberontak liar dan ganas ini akhirnya harus tunduk dan menyerah di tanganku. Ha, ha, ha yang masuk ternyata selain ketiga orang panglima, juga nampak Guliong, Hwe Elian, dan Nyonya Gu Keng Siu. Nyonya Gu Keng Siu nampak gembira sekali dan sambil menuding kepada kedua orang muda dalam kurungan itu, ia berkata dengan suaranya yang halus dan nyaring, Hektometer, akhirnya kalian tertangkap juga. Baru puaslah hatiku melihat dua orang keturunan terakhir dari keparat-keparat Shikahau dan Mamampus dalam keadaan rendah dan sebagai pemberontak-pemberontak jahat Chin Pau dan Sioweng cepat membalikan tubuh dan berdiri membelakangi mereka dengan tubuh tegak lurus seakan-akan menganggap tidak ada harganya untuk berhadapan dengan mereka. Mereka tidak melihat betapa Matu Hwe Elian menjadi merah dan juga Guliong memandang ke arah Sioweng dengan tertegun dan susah. Sebenarnya Guliong amat sayang dan mencintai Sioweng dan gadis ini telah lama dirindukannya. Hanya sikap Sioweng yang angkuh dan tinggi hati itulah yang membuat ia ragu-ragu dan tidak berani menyatakan perasaannya. Ketika mendengar bahwa Sioweng adalah puteri dari Magi, musuh besar yang telah membunuh ayahnya, timbul kemarahan di dalam hatinya, akan tetapi ia tidak bisa membenci gadis ini bahkan kini setelah melihat betapa gadis itu tertawan dan maut menantinya, ia merasa kasihan sekali. Ia tidak tahu bahwa juga Hwe Elian, gadis yang pendiam dan halus itu, hampir tak dapat menahan air matanya melihat Sioweng dan Chin Pau tertawan. Gadis ini kebetulan saja berada di situ karena diam-diam ia pun ingin mendengar nasib kedua orang ini dan karenanya ia selalu mengikuti Guliong. Ia merasa suka sekali kepada Sioweng dan kepada Chin Pau yang baru beberapa kali dilihatnya itu, ia merasa kagum dan juga suka, karena belum pernah ia melihat seorang pemuda yang gagah perkasa, halus dan sopan serta tampan akan tetapi sederhana seperti Chin Pau. Nah, Cui sekalian, sekarang amanlah kota raja dengan tertangkapnya dua orang pemberontak muda ini. Akan tetapi, masih ada bahaya besar mengancam kedudukan kaisar selama ketua kuil Tianwok Si yang jahat itu belum tertawan pula, kemudian ia lalu mengajak semua kawannya keluar dari tempat itu. Tiba-tiba Guliong berkata kepada Ken Kok dengan suara gemas dan marah, Ken Chiang Kun, perkenankanlah aku membunuh dua orang keparat ini untuk melampiaskan rasa dendam dan sakit hatiku. Sambil berkata demikian, Guliong mencabut pedangnya dan mendekati pagar besi. Benar, biar anakku yang membunuh mereka seperti ayah mereka dulu membunuh ayahnya kata Nyonya Gu Keng Siu dengan suara penuh nafsu. Ken Kok tersenyum dan mencegah Guliong. Jangan, jangan terburu nafsu. Bersabarlah, karena mereka ini harus dibawa menghadap untuk diperiksa perkaranya oleh kaisar sendiri. Kalau sudah ada keputusan dari kaisar, boleh saja kau hendak menjadi algojonya, tak seorang pun di antara mereka itu dapat menduga bahwa Guliong yang kelihatan kasar itu sebenarnya sedang menjalankan aksi yang amat cerdiknya. Ia sengaja memperlihatkan kebencian besar kepada dua orang muda itu agar mendapat kepercayaan dari Ken Kok. Setelah mereka keluar, Xiao Weng berkata kepada Chin Pao sambil menghela nafas panjang. Kalau aku dapat lolos, yang hendak ku penggal batang lehernya selain Ken Kok si keparat, juga Guliong dan ibunya, Chin Pao hanya tersenyum dan Xiao Weng merasa heran sekali melihat ketenangan pemuda ini yang masih dapat tersenyum dalam keadaan seperti ini. Biarpun kau telah berubah menjadi seorang pemuda, namun tetap saja kau masih galak dan cantik, Chin Pao menggoda dan baru ingatlah Xiao Weng bahwa ia masih dalam keadaan menyamar sebagai seorang pemuda. Maka ia pun ikut tersenyum dan berkata, Chin Pao, mati bersama kau membuat aku sedikit pun tidak merasa gentar oleh karena di mana kau berada, tentu aku akan selalu terhibur, biarpun kata-kata ini diucapkan dengan sejujurnya, namun bagi Chin Pao merupakan pengakuan perasaan hati gadis itu. Malam hari itu, Chin Pao dan Xiao Weng sedikit pun tidak mau tidur. Mereka khawatir kalau-kalau di waktu tidur, musuh datang menyerang dan menangkap mereka. Semenjak siang tadi mereka bercakap-cakap hingga kini merasa lelah dan beristirahat sambil duduk bersama di pintu terbuka perlahan dan Xiao Weng yang berada lebih dekat dengan pintu itu segera membuka matanya. Ia melihat bahwa yang masuk adalah Guliong. Ternyata pemuda ini telah mendapat kepercayaan dan perkenan Ken Kok untuk masuk ke situ dengan alasan hendak menghina dan memperolok-olok kedua tawanan itu. Boleh, kata Ken Kok sambil tertawa, asal kau jangan mengganggu dan melukai mereka, karena kalau sampai mereka tewas, Pahalaku terhadap kaisar berkurang besarnya, Xiao Weng ketika melihat Guliong masuk, menjadi marah sekali dan memandang dengan macu berapi. Ha, ha, ha Guliong tertawa keras, bahkan terlalu keras daripada suara biasanya menurut pendengaran Xiao Weng, Xiao Weng, Chin Pao. Kau dua ekor tikus kecil, akhirnya aku bisa melihat kalian di dalam kurungan, persis seperti dua ekor tikus masuk jebakan. Ha, 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 kemudian, dengan heran sekali Xiao Weng melihat Guliong mendekati pintu kurungannya dan berbisik, Xiao Weng, katakanlah. Apalah yang dapat ku lakukan untuk menolongmu bukan main terkejut dan terheran hati Xiao Weng. Tak pernah disangkanya bahwa pemuda ini sebenarnya hendak menolongnya dan bahwa semua lagak yang dibuatnya tadi semata metu untuk membodohi Ken Kok. Untuk beberapa lama ia hanya memandang dengan heran dan tak dapat berkata-kata, akhirnya dengan wajah berseri ia berkata, Gu Liong, kau baik sekali. Kau carikan pedang untukku Gu Liong berseru lagi keras-keras, Xiao Weng, perempuan busuk. Kalau saja aku diberi kesempatan, akan ku tusuk dadamu dengan pedang tajam agar puas rasa hatiku, lalu disambungnya dengan bisikan pula, baik, Xiao Weng, aku akan mencarikan pedang untukmu. Ketahuilah, aku, aku cinta padamu, Xiao Weng, dan, dan kau berjanjilah bahwa kalau kau sudah bebas, kau akan, akan suka menjadi istriku. Apa tanda seru Xiao Weng bertanya keras-keras sambil membelalakan kedua matanya, memandang kepada Gu Liong dengan heran dan marah. Berjanjilah, Xiao Weng, dan aku akan mencarikan pedang untukmu, kita tidak mempunyai banyak waktu, tidak, tidak. Bangsa terendah. Pergi kau dari sini. Kau kira aku demikian takut mati hingga sudah berjanji sedemikah rendah? Tidak. Lebih baik aku mati Gu Liong membujuk-bujuk lagi akan tetapi Xiao Weng bahkan menjadi makin marah dan memaki-makinya hingga akhirnya Gu Liong menjadi marah pula. Baik, baik. Kau matilah, matilah tanpa kepala. Aku ingin melihat kepalamu yang cantik dan angkuh itu menggelundung di depan kakiku setelah berkata demikian, Gu Liong lalu meninggalkan tempat itu. Sunyi keadaan di kamar kurungan itu setelah Gu Liong pergi. Bedabah tiba-tiba Chen Pau berkata perlahan. Kukira tadinya betul-betul bangsat itu hendak berbuat kebaikan menolong kita, semenjak ia masuk, aku pun telah merasa curiga, tentu ia mempunyai maksud buruk, kata Xiao Weng dengan mulut cemberut. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka lagi dan kini. Hwe Liong lah yang masuk dengan berlahan. Apapula kehendaknya Xiao Weng berpikir sambil tetap menutup matanya dan mengintai dari balik bulu mata. Hwe Liong memandang ke arahnya, kemudian lalu terus menghampiri kurungan Chin Pau. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu lalu mengeluarkan sebilah pedang dari balik lipatan rajunya dan memberikan itu kepada Chin Pau yang menerimanya dengan matlah, terbuka karena heran. Nona, mengapa kau begini baik hati? Tanda tanya Hwe Liong tidak menjawab, hanya sambil menahan isaknya ia lalu membalikan tubuh dan berkata perlahan. Hati-hatilah tanda seru akan tetapi pada saat itu, Keng Kok menerobos masuk dengan muka merah karena marahnya. Kau, pengkhianat katanya sambil menyerang Hwe Liong. Gadis itu terkejut dan melompat sambil mengelak. Keng Chiang Kun, mereka, mereka adalah sahabat-sahabat baikku semenjak kecil. Ia memelah diri dan sekali lagi mengelakkan pukulan Keng Kok yang marah. Kemudian Keng Kok menarik kembali tangannya yang hendak menyerang terus. Biarlah, apa gunanya aku menyerang kau? Kalau aku tidak ingat bahwa kau adalah putri Geng Chiang Kun dan cucu pangerangku, tentu sekarang juga aku minasakan kau. Tidak apa kau memberi pedang kepadanya, karena apa artinya pedang itu baginya dalam keadaan sekarang? Kau pergilah sambil menahan isaknya, Hwe Liong lalu pergi dari situ dan Keng Kok menutupkan pintu ruangan itu dengan marah sekali. Terdengar ia memaki-maki penjaga pintu yang dikatakan lancang dan memesan agar siapa saja jangan diperkenankan masuk kalau tidak bersama dia. Chin Pau yang telah menerima pedang dari Hwe Lian, memandang pedang itu dengan termenung. Mengapa gadis itu demikian baik kepadanya? Chin Pau, benar seperti dugaanku dulu. Gadis itu mencintaimu, mencinta dengan suci dan ia berani berkorban pula tiba-tiba si Yaweng berkata, Apa katamu? Baru saja beberapa kali dia melihatku, apakah salahnya? Untuk mencintai orang, sekali saja melihat sudah cukup. Ia pernah menyatakan kepadaku betapa ia kagum dan kasihan melihatmu, celaka. Rupa-rupanya ada dua orang penggoda yang mengganggu kita, kata Chin Pau. Bukankah hal itu baik sekali? Dia cantik dan baik budi, si Yaweng menggoda. Terdengar Chin Pau menghela nafas. Hektometer, jadi tiga sekarang penggoda-penggoda itu. Tiga orang dengan engkau sendiri. Sudahlah, si Yaweng, jangan kita bicarakan urusan itu. Mencintai atau tidak, aku sama sekali tidak menaruh perhatian kepadanya dan pedang ini tetap pedang. Mungkin aku dapat membuka pintu ini dengan pedang ia lalu membacok dengan sekuat tenaga ke arah jari-jari pintu itu, akan tetapi bukan jari-jari besi itu yang putus, bahkan pedangnya menjadi somplak. Ternyata bahwa jari-jari itu bukan terbuat daripada besi biasa, tetapi dari baja yang tulen yang keras dan memang khusus dibikin dengan kuat dan tahan bacokan pedang. Chin Pau melempar pedang itu ke bawah dengan hati kecewa. Hi, jangan kau menyianyakan cinta seorang gadis tegur si Yaweng. Apapunlah maksudmu tanya Chin Pau kesal. Pedang itu adalah pedang hadiah yang dimaksudkan untuk tanda mata, mengapa kau buang-buang? Itu berarti bahwa kau tidak menghargai cinta kasihnya mendengar godaan itu, dengan hati merasa sebal Chin Pau lalu menjatuhkan diri dan bersandar pada dinding. Ia mulai hilang harapan untuk dapat lolos dari kurungan yang kokoh kuat ini. Menjelang pagi, penjaga-penjaga pintu kamar kurungan itu melihat tiga orang laki-laki tua dan seorang wanita berjalan menuju ke kamar kurungan. Oleh karena mereka melihat Ken Kok berada di tengah, berjalan dan bergandeng tangan dengan seorang tua dan nampaknya sebagai sahabat-sahabat baik, mereka diam saja dan tidak merasa curiga. Ketika mereka itu telah masuk ke dalam ruangan, alangkah girang dan terkejut hati Chin Pau melihat bahwa yang masuk itu adalah Tiawet Lojin, Sian Kong Ha Siang, dan Lin Hwa, ibunya. Hampir saja ia berseru girang, akan tetapi Tiawet Lojin telah memberi isyarat sehingga ia menahan kegembiraannya. Ketika Tiawet Lojin melepaskan tangannya yang tadi menggandeng lengan Ken Kok, perwira itu jatuh lemah sebagaikan sehelai kain. Ternyata bahwa perwira ini telah ditotok sedemikian rupa oleh Bu Eng Chu sehingga tak dapat berteriak maupun bergerak, dan ketika tadi digandeng, ia sebetulnya tidak berjalan sendiri, hanya didorong oleh Tiawet Lojin sehingga para penjaga tidak tahu bahwa sebenarnya majikan mereka itu berada di bawah kekuasaan ketiga orang tua itu. Malam itu, dengan mempergunakan ilmu ginkang yang luar biasa, ketiga orang tua itu berhasil memasuki gedung Ken Kok dan Bu Eng Chu lalu mempergunakan ilmu kepandayanya, memasuki kamar Ken Kok dan membuat perwira itu tidak berdaya dengan totokannya. Para panglima dan perwira lain yang tidur di lain kamar, tidak ada yang mendengar oleh karena sebelumnya, Lin Hwa telah mempergunakan semacam hiu yang dibakar dan asapnya ditiupkan di jendela mereka hingga mereka tidur dengan amat nyenyaknya. Setelah membuat Ken Kok tidak berdaya dengan akal yang licin, yakni menggandeng lengan Ken Kok yang tidak berdaya dan mempergunakannya sebagai surat jalan, mereka berhasil masuk ke dalam kamar kurungan. Oleh karena yang memegang kunci kurungan itu adalah Ken Kok sendiri, maka dengan mudah mereka dapat merampas kunci dari kantong perwira itu dan membuka kedua kurungan. Chin Pau lalu berlutut di depan ketiga orang itu, dan Xiao Weng juga berlutut tanpa mengucapkan sesuatu karena mereka maklum bahwa di luar masih ada penjaga-penjaga. Akan tetapi, sebelum ketiga orang itu sempat mencegah, tiba-tiba Xiao Weng dan Chin Pau yang melihat tubuh Ken Kok menggelepak di situ dalam keadaan tertotok dan tak berdaya, keduanya lalu melompat dan mengirim pukulan dengan hebat. Tubuh Ken Kok berkelonjot sekali dan nyawanya melayang ke akhirat. Omi Tohut, Siang Kong Ho Siang menyebut nama Buddha, dan Tiawet Lojin hanya tersenyum. Memang dosa-dosanya telah melewati ukuran, katanya perlahan, kemudian ia lalu mengajak semua orang keluar dari situ dengan cepat. Empat orang penjaga di luar pintu ketika melihat bahwa dua orang tawanan mereka telah keluar, merasa terkejut sekali dan mereka mencari-cari Ken Kok dengan mati mereka. Di mana Ken Chiang kun tegur mereka dengan curiga. Dia berada di dalam, kata Tiawet Lojin dan ketika keempat orang itu menuju ke pintu, dengan cepat sekali Tiawet Lojin mendorong mereka ke dalam kamar dan menutup pintunya. Sambil berlari, kelima orang itu lalu keluar dari rumah Ken Kok. Akan tetapi, ketika mereka keluar dari rumah, di halaman depan telah menanti Maokun Leong, Oe Ye Hou, Oe Ye Si In, bahkan nampak juga Kim Ilokai dan Pao Sukam. Mereka ini telah mendapat tahu dari seorang penjaga dan segera menyadarkan ketiga panglima dan perwira-perwira lain yang segera menanti di situ, mencegat keluarnya kelima orang buronan itu. Tak dapat dicegah lagi, di waktu Fajar mulai menyingsing itu, di halaman rumah Ken Kok yang luas, terjadilah pertempuran yang luar biasa hebatnya. Namun sepak terjang kelima orang yang dikeroyok itu terlalu hebat hingga para pengeroyok tak berdaya mengurung dan mendesak mereka. Tiawet Lojin dan Sian Kong Ho Siang dengan kedua tangan kosong menangkap-nangkapi para pengeroyoknya dan melempar-lemparkan mereka dengan mudah saja. Kim Ilokai merasa terkejut sekali hingga ia dan para perwira menjadi wazwazem menghadapi dua orang tua yang gagah perkasa ini. Tiba-tiba, setelah Fajar menyingsing pagi, datanglah dua orang Tosu yang bukan lain adalah Tosu Gobisan, Chin Sanchu dan Bok Sanchu. Ketika melihat bahwa yang membela para pemberontak adalah Tiawet Lojin, Bok Sanchu berkata, Bu Eng Chu, mengapa kau orang tua ikut-ikut campur membela pemberontak? Sudah lenyapkah kesetiaanmu terhadap kerajaan dan apakah kau orang tua hendak menjadi pemberontak pula? Serahkan Sioweng kepadaku, dia adalah murid kami dan kami yang berhak memutuskan perkaranya. Ha, ha, ha. Enak saja kau bicara. Siapa yang memerontak dan siapa yang mengkhianati raja? Perwira-perwira palsu macam kanko itulah yang sebenarnya memerontak dan mengacaukan keamanan negara. Kau pandai memutar lidah. Serahkan Sioweng kepada kami akan tetapi permintaan ini diganda tertawa saja oleh Bu Eng Chu, sedangkan Chin Pau lalu maju menghalang di depan Sioweng dengan pedang di tangan. Kalau begitu, terpaksa kami harus membela kehormatan nama Gobi Peseru Chin Sanchu yang lalu menyerang dengan hebat dan disambut oleh Bu Eng Chu. Pertempuran menjadi makin sengit dan ramai sekali. Tiba-tiba datang dua orang tua yang gagah yang bukan lain ialah Pek Seng Hwesyo dan Beng Hang Tosu. Mereka ini berjalan dengan cepat dan ketika tiba di tempat pertempuran, Pek Seng Hwesyo membentak, berhenti semua bentakan ini dikeluarkan dengan tenaga hikang luar biasa sekali hingga terdengar amat berpengaruh dan semua orang segera menahan senjata mereka. Pek Seng Hwesyo dan Beng Hang Tosu, mengapa kalian berdua meninggalkan tempat pertapaan pula dan datang ke tempat ini? Apakah kalian juga hendak membela pemberontak? Tanya Bok Sanchu yang berangasan. Pek Seng Hwesyo tersenyum. Kalian harus belajar bersabar, sahabat. Semua adalah menjadi kurban kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh seorang jahat bernama Ken Ko itu. Bahkan Kaisar sendiri juga merasa menyesal karena terlalu percaya kepada orang Shiken yang berhati busuk. Lihatlah, Pin Cheng membawa surat perintah dan keputusan dari Kaisar sendiri para panglima dan kedua Tosu serta para perwira segera menghampiri dan benar saja, yang dipegang oleh Pek Seng Hwesyo itu adalah surat perintah dari Kaisar yang tidak saja mengampuni Gak Song Ki dan istrinya, bahkan juga mengampuni Chin Pao dan Xiao Weng, kemudian menjatuhkan keputusan hukuman mati kepada Ken Kok yang dianggapnya sengaja menipu Kaisar dan menimbulkan kekacauan dan permusuhan. Juga di situ disebut dan dinyatakan bahwa kuil Tian Wok Si adalah kuil suci yang akan dibangun lagi atas biaya pemerintah. Tentu saja semua orang merasa gembira oleh karena memang amat berat menghadapi dan melawan orang-orang tua yang gagah perkasa itu. Juga Chin San Cu dan Bok San Cu menjadi lega oleh karena mereka tak usah menghukum murid yang disayanginya itu yang terpaksa hendak dilakukannya karena kesetiaan mereka terhadap Kaisar. Bukan menggirangnya hati Xiao Weng ketika bertemu dengan ibu dan ayah tirinya lagi dalam keadaan selamat. Hal-hal yang telah lalu dilupakan dan semua merasa berbahagia sekali. Terutama perjumpaan antara Lin Hwa Ibu Chin Pao dan Kuo Ilan mendatangkan keharuan besar. Mereka saling peluk dan saling menangis dengan terharu, akan tetapi di dalam itu terdapat kebahagiaan besar oleh karena mereka dapat mengikat tali perjodohan antara anak mereka, keturunan langsung dari Kahu Tiong dan Magi. Yang paling merasa kecewa dan tidak berbahagia adalah Guliong dan Hwa Ielian oleh karena kedua orang muda ini merasa kecewa, akan tetapi, Hwa Ielian terhibur hatinya ketika mendengar bahwa Chin Pao dijodohkan dengan Xiao Weng, gadis yang ia kagumi dan sukai itu. Sedangkan Guliong beserta ibunya, yang menaruh dendam besar terhadap keluarga Kahu dan Ma, pada suatu hari dengan tak tersangka-sangka telah didatangi oleh Kuo Ilan dan Lin Hwa Ia. Kedua Nyonya Kahu dan Nyonya Ma ini mengadakan kunjungan setelah mendengar cerita anak mereka betapa Nyonya Gu Keng Siu itu membenci mereka dengan hebat. Dengan sikapnya yang halus dan lemah lembut, Lin Hwa Ia berkata, Adikku, sebelum peristiwa hebat itu terjadi, kita telah menjadi kenalan baik, bahkan bukan kenalan biasa, boleh dikatakan seperti keluarga sendiri. Lalu terjadilah hal-hal yang amat buruk dan yang mendatangkan kesedihan besar itu. Bagi kita sekarang, tak perlu mempersoalkan mana betul mana salah. Yang penting ialah bahwa kita harus ingat akan keadaan kita sendiri. Apakah peristiwa yang terjadi itu kita kehendaki? Tidak, hal itu datang dan terjadi secara dipaksakan kepada kita yang tak berberdaya. Kalau kedua kakek Kahu dan Ma dianggap bersalah, mereka sudah mendapat hukuman dan tewas. Kalau kedua suami kami itu dipersalahkan mereka juga sudah terhukum dan tewas. Mengapa kau masih menaruh dendam? Yang berbuat sudah meninggal, sedangkan kita dan anak kita ini hanyalah merupakan keturunan yang tidak tahu menahu dalam persoalan itu. Kalau kau membalas, kemudian anak kita saling bermusuhan, lalu anak mereka bermusuhan pula, dilanjutkan dengan cucu mereka, Bukankah itu berarti bahwa kita ini hanya hendak mengacaukan keadaan dan hidup kita terdorong oleh nafsu dendam yang tiada habisnya, yang membuat kita menjadi liar seperti serigala saling makan kawan sendiri? Insaflah, adik dan kalau memang kau anggap kami bersalah, maafkanlah kami. Mendengar urayan panjang lebar dan melihat sikap Lin Hwa yang halus ini, luluhlah kekerasan hatinya Gu Keng Siu. Di peluknya Lin Hwa dan Ku Ilan dan ia menangis dengan sedihnya. Berbeda dengan Nyonya Keng Siu, ibu yang dulu menjadi Nyonya Leng Siu, telah dapat menginsafi keadaan dan tidak menaruh dendam. Maka berkat kebijaksanaan Lin Hwa, berakhirlah permusuhan hebat itu. Juga Siu yang merasa tunduk dan kagum kepada calon ibu mertuanya yang bijaksana. Ku Il Tian Lok Si dibangun kembali atas biaya kaisar dan kini bahkan dibangun dengan hebat, jauh lebih megah dan besar daripada dulu. Siang Kong Ho Siang menjadi pemimpin kuil itu lagi, sedangkan Pek Seng Hwa Siu bersama Beng Hang Tosu dan Tia Wet Lo Jin lalu naik ke Kunyulun San, di mana Pek Seng Hwa Siu lalu mendirikan sebuah kuil kecil untuk tempat ia bertapa. Demikianlah, permusuhan hebat itu diakhiri dengan baik dan damai, dan akibat hasutan dan kejahatan hati Ken Kok yang telah mengurbankan banyak jiwa dan bahkan telah memusnahkan kuil Tian Lok Si itu telah dilupakan orang. Memang tepat pendapat Lin Hwa bahwa dendam hati hanya dapat diakhiri dengan kesadaran dan kebijaksanaan, karena kalau dituruti saja nafsu dendam ini, akan berkepanjangan dan tiada akan ada habisnya. Cerita ini ditutup dengan peristiwa bahagia, yakni ditemukannya sepasang mempelai, KH U Chin Pau dan Mas Yaweng yang selanjutnya hidup penuh kebahagiaan dan kerukunan. Lebih mengembirakan lagi bahwa Guliong dan Guwei Elan lambat laun dapat melupakan pula kekecewaan hati mereka dan akhirnya pun mendapat jodoh masing-masing. Tamat.